Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa peluhan pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Cianjur diamankan pihak kepolisian ketika akan tawuran di Jalan Abdullah Bin Nuh Rabu Siang. Dari tangan para pelajar, polisi mengamankan senjata tajam seperti samurai serta gear yang digunakan untuk aksi tawuran antar sesama pelajar. 40 orang siswa sekolah menengah kejuruan dari salah satu sekolah kejuruan di Kabupaten Cianjur digiring ke polisi Cianjur Rabu Siang setelah akan tawuran di Jalan Abdullah Bin Nuh Kabupaten Cianjur. Puluhan pelajar ini secara berkelompok akan tawuran dengan sekolah lain. Dari aksi tersebut beberapa siswa kedapatan membawa senjata tajam jenis samurai dan gear motor. Menurut Kasatdin Mas Polresci Anjur, aksi tawuran antar pelajar ini sudah sering terjadi. Bahkan aksi tawuran ini juga dilakukan para senior pelajar tersebut. Sehingga Polresci Anjur sering kali patroli ke tempat rawan tawuran. Tolong kelompok kenakalan remaja biasa kalau dari sekolah-sekolah itu suka menunjolkan egonya bahwa mereka adalah yang terbaik, mereka adalah yang terkuat. Hingga ada kelompok-kelompok tiap-tiap sekolah itu diadakan istilahnya persaingan. Kadang-kadang ada persaingan hingga menemukan fisik, kotak fisik di jalanan. Akhirnya terjadi tawuran. Mereka tadi tertangkap di jalanan sama tim reskrim, kemudian diarahkan ke Satgimas untuk diarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Koordinasi dengan pihak sekolah hingga membuatkan pernyataan. Kemudian mereka membuat perjajian ke depannya biar tidak akan mengulang lagi. Para pelajar mendapatkan bimbingan dari kepolisian agar tidak mengulangi perbuatan mereka dan didata. Kepolisian menegaskan pihaknya tidak akan membuatkan SKCK bagi siswa atau pelajar yang terlibat tawuran.